Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys ketemu lagi dengan saya Bang Oye dalam Oye Ponix Oke teman-teman ada apa ini sepertinya ada sesuatu yang baru teman-teman kita belum lihat ini teman-teman ya sepertinya apa ini mari kita baca bersama Oke Tuffwear Live Soundcard V8 Suitable for singing live broadcasting chatting recording voice and music nah ini adalah perangkat live soundcard mereknya Tuffwear teman-teman dapat dipergunakan untuk nyanyi live broadcast chatting workout voice dan musik Oke penasaran mari kita buka bersama ini teman-teman ini terdiri atas satu audio USB external soundcard light focus ya ini bentuk penampakannya mungkin bisa dilihat ya teman-teman kemudian kabel audio dan kabel USB ini ada berapa ini satu ada Jack rs3.5 dan micro USB ada satu dua tiga dan yang terakhir ada Jack USB dan micro USB serta oke oke sekarang sekarang saya ingin menjelaskan kepada teman-teman apa sih kegunaan dari pada alat ini sehingga saya pernah perkenalkan ke teman-teman ya mereknya Tuffwear tapi disini ditulis live ini adalah soundcard ya external soundcard ini dia berguna untuk membuat efek-efek suara elektronik artinya ah dia bisa melakukan perekaman secara live dari mikrofon yang kita pakai maupun mikrofon konteksel ataupun mikrofon digital nah biasanya digunakan untuk broadcast dan streaming secara live ini berbagai platform seperti YouTube which bisa bisa saja Facebook secara live nah fitur-fitur yang dia miliki ini teman-teman dia punya 112 jenis sound elektrik kemudian 18 efek sound dan 6 efek mode audio USB external soundcard ini dapat menghasilkan suara elektronik sebanyak 112 macam sound effect sebanyak 18 macam dan efek mode nya sebanyak 6 war nah berbagai pilihan suara ini membuat kualitas broadcast kita semakin menarik sehingga viewer teman-teman ini akan semakin senang dengan menonton acara teman-teman secara live kemudian disini teman-teman bisa melihat banyak kontrol terdapat beberapa kendali suara bisa ada antara lain kemudian echo kemudian treble, bass, tricot kemudian musik, monitor kemudian beberapa efek suara yang mensupport teman-teman untuk melakukan siaran secara live kemudian musik, musiknya seperti ini dan di sini dia punya penampakan ini dari atas kemudian tombol di kitaran ini dan yang dari samping oke nanti baru saya jelaskan oke kemudian dia juga mensupport smartphone anda HP anda dan mensupport komputer atau PC anda atau laptop anda yang bisa dibunakan untuk berbagai jenis platform mulai dari komputer, laptop, smartphone dan ini acara live kita itu bisa melakukan atau melalui beberapa pilihan live anda oke sekarang saya tidak perlu perpanjang patah perlu saya jelaskan bahwa di dalam buku rumah ini itu sudah banyak tertera dengan klub instruksi version card ini dengan beberapa supporting ini bisa misal mikron loading 12 total length 90 second workflow kemudian interface introduksi introduksi of mode penjelasan tentang klub ini kemudian penjelasan tentang informasi-informasi daripada kunci-kunci ini key ini teman-teman sudah bisa akhirnya dengan harapan bahwa kualitas siaran teman-teman ini akan semakin bagus diharapkan seperti itu oke kita langsung saja berada bagaimana cara mempunyai teman-teman teman-teman oke di bagian atas ini ada beberapa teman-teman mulai dari teman-teman kemudian 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 treble kemudian kemudian treble bass record untuk merekam kemudian musik monitor musik kemudian monitor artinya ketika teman-teman lain dia bisa dipakai untuk treble menaikan bass merekam kemudian sambil bernain musik monitor kemudian kemudian di sini juga ada tambah-tambahan sound effect ada retro pitch band magic shockwave MC dodge dan seterusnya sampai sekarang nah di bagian samping teman-teman lihat bahwa dia memiliki beberapa tombol yang akan kita pakai untuk melengkapi aksesoris gadget ini yang pertama adalah live 1 ada 4 micro usb kemudian kemudian 3 jack female 3,5mm dan 1 port 6,5mm 4,3,1 USB 1, USB 2 ini akan kita pakai sebagai penyambung untuk smartphone atau alat yang akan kita pakai untuk merekam merekam suara kita oke kemudian usb yang kedua yang ketiga adalah a company instrument instrumen tambahan seperti tc atau laptop jadi kita tinggal sambungkan di sini kita sambungkan ke usb ini kemudian usb yang ada di laptop kemudian charging charging ini untuk nge-charge disambungkan lagi dari power atau daya dan di-charge jadi kita butuh charge kemudian ada earphone speaker earphone dan speaker untuk mendengar kemudian ada fungsi colokan jack 3,5mm headset disini dicolok headset kemudian disini ada colokan condenser mic dikondenser 700 800 dikondenser 8000 ini melalui port 3,5mm dan yang terakhir adalah dynamic mic yang biasa kita gunakan secara biasa tapi portnya 6,5mm terlihat input output sekarang kita tambahkan satu perangkat yaitu headset sebaiknya headset saya tidak biasa menggunakan earphone karena mungkin bagi saya terlalu masuk ke telinga sehingga saya senang menggunakan headset contohnya ini headset ya headset ini ya headset yang saya punya ini dia punya trs output mic trs ya ini saya bisa pakai untuk saya colok langsung ke bagian headset ini ini headset saya colok langsung bagian headset untuk mendengarkan suara dan saya akan pasang headset itu di telinga saya untuk mendengarkan suara secara langsung jadi suara sudah tidak keluar lagi saya bisa lakukan perekaman secara live ya masukkan mic sekali lagi masukkan mic ke dalam condenser mic sebagai input dan kemudian dengarkan dia melalui headset kemudian yang terakhir adalah mengeluarkannya dan direkam ke dalam smartphone kita seperti itu teman-teman nah disini interface nya ini akan berfungsi untuk apa merendahkan dan meninggalkan filmnya kemudian menambah efek echo treble bass rekaman audio dan seterusnya dan seterusnya jadi dia fungsinya seperti itu ya sekarang nanti kita oke teman-teman sekarang kita akan mempraktikan penggunaan daripada tablet F8 ini sekarang sudah ada di hadapan kita tablet F8 dengan beragam tombol 2 tombol besar ini dan 5 tombol yang sedang serta 30 jenis daripada karakter suara oke pertama saya nyalakan dulu power tekan tahan beberapa detik dan dia akan berwarna biru artinya alat sudah siap digunakan oke tombol besar untuk volume dan echo volume saya besarkan maksimalkan dan ini volume saya dan tes siap seperti ini oke yang ini echo perhatikan minimal dan maksimal nah ini hasilnya seperti ini testing 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 ada efek dengungan di belakangnya oke saya minimalkan komol sedang ada treble ada bass kemudian ada record mass music dan monitor ini menambah efek treble nah ini treble nya kemudian ini menambah efek bass yang ini menambah efek record oke kalau saya tekan banyak tidak akan merekam tapi kalau saya buat seperti ini maka akan merekam oke oke seperti ini ya kemudian ini musik test test kemudian yang terakhir ada monitor monitor ada kaitannya dengan sambungan saya ke headset ya kalau saya mengambung ke headset maka monitor ini akan berfungsi untuk mendengarkan suara dari suara kita masuk ke alat ini alat ini masuk ke telinga kita kalau saya kecilkan maka suara ini tidak akan masuk ke telinga kita ya ini namanya monitor headset nah ini ada 30 jenis karakter daripada suara kita akan coba satu persatu ini kalau karakternya elektro A major oke testing seperti ini karakternya A major oke seperti ini B major oke seperti ini C major oke seperti ini C major oke seperti ini D major oke kemudian yang kedua ini efek ketuk tangan D shot major oke yang ketiga ini efek tertawa oke sekarang kita masuk ke pitch pitch ini refer suara pengecilan halo ini saya menggunakan tambor pitch berwarna merah suara saya monitor saya normalkan kembali tetapkan tombol ini kemudian yang kedua efek burung gagak nah ini efek ketuk tangan kita lanjut ke yang ketiga tiga halo sini kebalik ini efek kecil pengalikan dari pitch tempaskan suara suara jadi bas kalau yang ini pitch ini dipas saya normalkan dari sini oke ini suara gelas pecah ini suara mengajak penonton untuk perhatian penonton ini suara penonton ini suara penonton ini masuk ke musik sekarang nah ini suara jatuh antara video ya nah ini bisa di akhir atau ultra dari video kita oke kita masuk ke monitor ini sama ya ini sama ya ini sama gis nah ini yang song suara song oke itu efek efeknya mungkin dengan sekian banyak efek yang ada mungkin ada manfaat sehingga teman-teman bisa membuatnya menjadi lebih bagus suaranya oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf bila ada kekurangan dari saya semoga bermanfaat video yang saya sampaikan jangan lupa subscribe like dan channel tekan tombol notifikasi selamat menikmati